Intro Taukah Epeders jika di Wonosari Gunung Kidul terdapat sebuah desa yang hampir semua warganya ini bermata pencaharian sebagai pandai besi Inilah pendukuhan Kajar 3 alias Kampung Padi Besi yang menjadi pusat produksi pembuatan alat-alat pertanian dari besi Nah kabarnya disini wisatawan juga dapat melihat proses pembuatannya mulai dari penempaan hingga pengelasan besi Halo Pak Halo Pak Pak Sejar ya? Ya Padi Pak dari Epedia Oke Epeders sekarang ini saya sedang bersama dengan Pak Sejar nih Pak Sejar tadi kan saya kasih tau ke Epeders kalau misalnya disini tuh ternyata adalah desa yang semuanya tuh hampir rata-rata pengrajin pandai besi gitu Boleh dikasih tau gak sih sebenernya kok bisa sih jadi semuanya tuh hampir rata-rata tuh jadi pandai besi Ini dari nenek moyang Oh gitu Oke Karena turun temurun akhirnya dilestarikan jadi hampir rata-rata warga disini tuh pandai ya untuk apa nih pandai besi gitu ya Gitu Apa aja sih kalau misalnya pandai besi itu yang dibuat? Matam arit Arit Pertanian itu Ah terus Sama Golok-golok Iya Golok Pokoknya semua senjata-senjata bisa gitu ya Iya Tapi ini banyak yang digunakan untuk pertanian segala macem gitu Tapi sebenernya gini kalau kita ngomongin prosesnya Sebenernya prosesnya itu ketika membuat sesuatu dari besi ya bahannya berarti ini pure besi bahannya Iya Oke Itu tuh prosesnya apa dulu sih yang pertama harus dilakuin Ini boleh kita kesini ya Amit pak Iya Oke Pertama apa dulu nih? Yang pertama aku potong ini dulu mas Oh jadi ini dari plat gini ya? Iya Pair itu mas Hah? Pair mobil Bahannya cuma dari per doang atau? Nggak sama REL itu REL Hah? REL 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 KERETA Iya Itu kan REL KERETA Oke Dari bahan ini, ini sekarang yang lagi mau dibuat apa nih? Aret Aret Bahannya dari ini? Iya Oke, dari sini dibuatnya kayak gimana? No, oke Wah jadinya tipis banget ya, coba lihat Widih Tapi ini belum jadi banget ya? Belum Seh-seh Ini kan lurus nih ya? Iya Nggak kan? Ini kenapa bisa jadi bengkok nih? Hahaha Ini gimana caranya nih? Di panas sih terus ke Gwikong Oh gitu Coba, coba, coba Ajarin saya dong, ajarin coba Misalnya yang mana nih yang lagi mau dibuat nih? Saya bantuin, saya bantuin Nah itu Mana? Di dalam gijang Oh itu lagi dibakar ya? Iya Oh gitu Ah Wah Ada avatar Hahaha Saya bantuin Pak Ini Mbak Wasino Eh, tapi kalau misalnya nyebutnya kan kalau misalnya pandai besi itu empu Iya Kalau pandai besi apa? Ya sama Empu juga? Empu Yang empu ini Oh ini empu Oh gitu Ini namanya panca Pan Panca Yang mukul itu panca Main ke kampung pandai besi, tak afdol, jika tidak ikut mencoba mengikuti proses pembuatannya Nah, iPadiers Dalam proses ini, besi yang sudah dibentuk oleh empu akan dipenpa oleh tiga penempa Dan ternyata proses penempaan ini tidak semudah kelihatannya lho Eh, salah Salah, salah, salah Oke Oh, jadi yang ngarahin empunya, yang banyak dipukul Iya, betul Biar bentuknya itu terbentuk Iya Ini kalau misalnya boleh tahu dibakarnya pakai apa ini? Pakai alam Emang kuat apinya? Nah, ini kan pakai blower Oh pakai blower lagi? Iya Buat Mantap Mantap, ya Ya Oke Udah jadi seperti itu, kemudian di proses tadi Bapak lagi ngerjakan apa? Ini Dihaluskan? Iya Coba kita lihat seperti ini Oke, berarti setelah proses dibentuk, kemudian digerindra, biar halus, habis itu nanti ada proses selanjutnya? Anu, disepuh, dibakar lagi, lalu disepuh itu, biar tidak melo, tidak... Oh, jadi biar lebih kuat lagi, biar keras lagi, gitu.